selamat datang di channel youtube risawang setiap hari kami jam 7 malam kami ada video resep masakan terbaru jangan lupa nonton ya di subscribe dan komen hari ini risawang mau buat kiam chai atau sayur asin ya mau ditumis punya ya ini kiam chai ini sebelumnya saya sudah pernah buat cara buat kiam chai ya hari ini saya mau masak kiam chai ini ya kiam chainya saya yang buat punya mau lihat ya warnanya bagus ini teman-teman nah ini teman-teman kita gak pakai air beras punya ya air kelapa gak kita pakai air sayur aja teman-teman nanti boleh lihat yang sebelumnya nanti kamu ada buat cara buat kiam chai ya teman-teman ya nah hari ini saya mau tumis kiam chai atau sayur asin ya teman-teman buatan sendiri ya teman-teman ini bahannya ya mau dibuat mau ditumis kiam chai punya ya ini ada bawang ya 4 siu ya sudah saya cincang agak kasar-kasar gini ya bawang putih 3 siu ya sudah saya cincang kiam chai ini 300 gram ya teman-teman sudah saya cuci bersih lagi ya supaya gak gitu asin jadi kita dicuci supaya gak asin jadi nanti tinggal tumis lebih enak teman-teman itu dicuci bersih diperah dulu airnya kasih kering baru nanti nanti ditumis ya teman-teman nah ini ada bahan cabainya lagi cabai rawit gak salah 10 siu ya itu tergantung selera teman-teman mau pedes atau gimana ya ini tadi ini pakai 3 siu cabai keriting ini ada 3 siu juga cabai merah rawit ya ini tadi aku pakai daging ayam ya ayam filet aku saya potong-potong lalu saya marinasi dulu pakai kecap manis sedikit merica sama kecap asin ya biar nanti supaya enak teman-teman kalau orang yang Chinese punya mau pasang pakai daging B2 boleh ya teman-teman ya aku pakai daging ayam aja ini ada saus tiram ya 1 sendok makan atau pakai 1 sendok teh boleh juga ya teman-teman kalau gak mau asin ya ini minyak wijen 1 sendok teh ini ada kaldu bubu ya sedikit aja gula mau lebih banyak ya aku pakai 2 sendok makan nanti kalau gak cukup manis nanti wah bisa tambah lagi ya teman-teman ini ada es sedikit mungkin nanti kok tidak di lihat dulu kalau saya aslinya kering kasih air sedikit kalau gak kering gak usah kasih ya nah ini cara masak ya teman-teman teman-teman ini minyak ya secukupnya ya teman-teman ya lalu ini kasih panasin dulu sebentar baru ini bawang masuk tumis-tumis sebentar ya nah ditumis sebentar bawang putih masuk ya karena kalau bawang putih masuk duluan nanti bawang putihnya gosong jadi bawang merahnya dulu ya teman-teman ya ini kok cuaca panas masak sayur asin ini atau kiam chai waduh bagus sekali teman-teman untuk panasnya jadi hilang nih ada asem manis pedas ya sedap makanya nah lalu ini masukin dagingnya ya tumis dulu gitu daging ayam secukupnya aja ya teman-teman kasih rasa aja nah teman-teman kiam chai masuk ya yang misalnya kita karena udah perat jadi gak usah ditumis dulu ya ada punya kan digongseng dulu kasih airnya kering kita gak usah ya kita langsung ya ini masuk cabai ya masukkan ini saus tiram ya masukin lah ya bumbu-bumbunya ya ini ya sedikit yang aku gak pake garam lagi ya botan sendiri rasanya udah ada asem ya nanti kalau dikasih garam lagi nanti jadi lebih asem jadi gak enak ya minyak udari terakhir ya teman-teman kecak manisnya tadi saya lupa sebut ya ini ya satu sendok makan ya nanti biar ada warna sedikit ya lalu kita tumis gak boleh taruh garam dulu ya nanti kalau kurang asinnya kita pake kecak asin aja ya jadi gak enak teman-teman ini nampaknya agak kering sedikit ya airnya sedikit aja ya yang banyak-banyak sedikit aja udah oke gitu aja kita tumis dulu ya sampai mateng ya jadi kita tes rasa kalau kurang kurang apa kita kasih bicin sedikit lagi ya teman-teman bicinnya sedikit ya aja namoto ya kalau gak suka boleh di skip ya nah kita masak dulu ya kasih merica sedikit teman-teman kasih merica sedikit ya ini rasanya udah pas teman-teman kalau kita beli di pasar punya kemcainya pasti kurang asem ya itu mau kasih garam ya kalau aku buat sendiri punya tidak usah ya udah pas ya udah enak ini teman-teman nah teman-teman ini kemcai atau sayi asinnya sudah mateng ya sudah siap tumis sudah mateng airnya yang terlalu kering gak enak juga ya nah ini udah enak semuanya ya teman-teman harus dicoba masak ya rasanya maknyus teman-teman ya terima kasih teman-teman tunggu resep selanjutnya bye-bye bye